Halo semua selanjutnya di channel saya Yuka Kurnia Pada video ini saya akan memberikan tips bagaimana cara Membetulkan atau merapatkan kembali Bemper mobil kalian yang renggang seperti ini Jadi untuk penyebabnya Bentar guys ini rame banyak motor Oke jadi penyebabnya bemper renggang seperti ini Ada beberapa hal Yang pertama pernah bekas startup Jadi ini ada goresan ini bukan bekas tabrak Tapi bekas ditabrak Ditabrak apa? Ditabrak kuda dong Jadi ditabrak kuda di pasar Terus bempernya Gantem sini Kemudian ini mundur sampai ini Buka seperti ini Saya sudah periksa Di dalamnya bracket masih bagus Tapi ini renggang Sehingga apabila ini dirapatkan seperti ini Nanti akan membuka kembali Solusinya nanti saya akan mengganjalnya Di giginya atau di cangkolnya Di cangkolnya itu saya akan menambahkan Istilahnya tabel daging Atau ditambah seperti plastik Agar bisa menahan seperti ini Jadi kalian tidak perlu Memperbaiki di bengkel body repair Hanya untuk mengecat saja Sehingga menghemat biaya Alat yang saya butuhkan itu hanya murah Sangat murah bahkan Ini adalah lem Harganya Rp 5.000 Kalian bisa memakai Memakai lem seperti ini Entah mereknya Alteco Atau apa intinya Lem seperti ini Jangan lem kastol Karena lem kastol itu Lama kelamaan nanti akan lepas Mudah lepas Dan Jangan lem bakar juga Kalau lem bakar itu Kalau kena panas Itu dapat meleleh juga Lepas juga Karena ini di mesin Otomatis akan panas Jadi bagainya lem sejenis ini Atau lem Alteco Kalian terserah mau pakai lem apa Kemudian Ini Plastik Kalian bebas mau pakai plastik apa saja Ini plastik tutup Wadah Apa ya Wadah bubur kalau tidak salah Punya emak yang sudah tidak terpakai Ini nanti saya akan memotong Disesuaikan saja ukurannya Kemudian Ditambal dengan lem Kemudian Ini ada baut Baut untuk melepas Bregatnya ini Disini ada baut Dilepas agar berhampir dapat pengguna Kemudian Terakhir bunting Langsung saja Tanpa berlama-lama Saya akan melepas dulu Lempernya Oh iya Bagi kalian yang Ada cara lain Silahkan ditulis di kolom komentar guys Tulis kolom komentar Kita bisa sharing Sehingga punya cara lain Untuk mengatasi hal semacam ini Tanpa mengambil tutup Bubur nyama Kalau memang kalian Tidak mau ripet Gampang Tinggal ke bodi ribet saja Cuman kan saya akan Mau experiment sendiri Mau nambal sendiri Dengan solusi yang hemat Ini Baut sudah saya lepas Untuk beberapa mobil itu Bautnya beda-beda Kalau di Levina ini Disini hanya satu Kemudian di bawah ada Cuman yang di bawah Tidak perlu dilepas Hanya yang Di atasnya saja Selanjutnya Kita dapat membuka Kita buka dulu Kok keras ya Nah Oke Kotor ternyata Oke gak apa-apa Nanti rencananya Saya akan menambil Di bagian sini guys Ini Ada lembut disini Nah Ini saya akan Menambilkan daging Menambil daging Dan yang ini Cuman Nanti saya akan Menambah yang Di bagian bawah Yang di bawah sini Bukan di atas sini Karena apa Karena kalau di atas sini Percuma Tidak akan Menyangkol Di dalam sini Karena Breaknya ada di bawah Oh ya ini Menurut saya Perlu saya lap dulu sih Saya bersihkan dulu Agar Nanti lemnya Dapat menambah Dengan sempurna Sama ini Kalau Kalian pernah ngecat-ngecat Ini Bisa dibersihkan Sedikit-sedikit Atau diampas Tipis-tipis Ininya Biar rata Sehingga Masuknya itu Dapat masuk Dengan sempurna Oke Saya bersihkan dulu ya Guys Oke Selanjutnya Kita menunggu Kering Kering dengan sempurna Selanjutnya Kita eksekusi ya Guys Oke guys Ini udah kering Selanjutnya Saya akan Mulai memotong Ini Dan Disesuaikan Dengan ukuran ini Ukuran kotaknya Panjang ini Panjang kotak Yang panjang ini Saya akan memotong Untuk ini Satu Dua Dan nanti Saya akan menambahkan Di bagian bawahnya Kemudian ini Agak patah Ini mungkin Saya lemah aja Nanti Kemudian Saya akan menambahkan Di bawahnya Agar dapat Dapat Nangkol Ya setelahnya Dapat Nangkol Ke bracket Nya itu Langsung saja Kita eksekusi Mungkin nanti Videonya Sehambil Saya percepat Ya guys Kita potong Dengan kuning Ini Kita ukur Ya Kalau Misal Kalian Memakai Ini Ketipisan Itu Nanti Bisa Di Doppel Guys Cara Doppel Nya Adalah Ini Ditumpukan Ini Tumpukan Seperti Itu Ditumpul Pelan 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 Aja Tamu Jangan Ketebelan Kalau Ketebelan Nanti Malah Nggak Bisa Masuk Oke Sepertinya Sudah Pas Kurang Tipis Ya Potong Selanjutnya Ini Nanti Saya Doppel Tiga Aja Kita Doppel Tiga Kemudian Kita Ukur Yang Sisi Sini Ternyata Sisi Sana Beda Guys Oke Kita Ukur Aja Mungkin Ini Saya Sudah Tuh Videonya Nanti Kalau Sudah Saya Potong Saya Akan Lanjut Rekam Lagi Oke Sudah Ini Rangkep Empat Jadinya Karena Plastiknya Sangat Tipis Saya Pakai Hinspoon Agar Tidak Nempel Di Tangan Lem Kalau Nempel Tidak Lucu Nanti Saya Kerja Masak Tangan Lem Semua Hins Kerja Tidak Gaget Kok yang sini juga agak sempal agak cowak ini saya lem aja enggak perlu saya tambah daging selanjutnya saya akan mengelemkan ini disini dibempar yang saya maksud adalah ini dilem dari bawah sini guys nah jadi dibawah sini posisinya untuk mengganjil braketnya agar ini dapat dapat apa ya dapat nyangkol ya dapat gigit di dudukan braketnya ini yang ditambah dibawah bukan di atas seperti ini dan juga ini untuk lubangnya ini agak ditutupin sedikit guys cuman jangan terlalu nah sedikit aja biar bisa nyangkol selanjutnya saya akan mulai mengelem ini harus berhati-hati guys sebentar saya tata dulu ngelemnya ini sedikit-dikit aja biar enggak nempel di tangan kalian dan lebih lebih baik kalian pakai pengaman seperti saya ini ya ini udah lanjutnya langsung kita lem aja lemnya ini pelan-pelan Aduh kurang kenceng sambil kalian tiup itu aja biar cepat kering posisinya ini sangat-sangat tidak nyaman karena ini saya tidak melepas pemper kalau dilepas ya gampang banget oke kita ditahan dulu kita nahan seperti ini dulu kurang lebih 30 detik agar lemnya mulai kering agar pada saat kita melepas tangannya itu tidak lepas itu braketnya kalau lepas ngambilnya susah guys masuk kedalam sini soalnya oke udah mulai kering ya ini sambil kita tambahin sedikit-sedikit kita tambah sedikit-sedikit agar keringnya itu merata guys oke kita tahan seperti ini dulu usahakan jangan sampai menyentuh braketnya kita ganjel kalau kita males megang kita tunggu dua menit agar benar-benar kering guys ini udah dua menit lebih selanjutnya saya akan menambahkan lem lagi sedikit lagi agar benar-benar kuat guys kita nambahinnya itu dikit-dikit aja yang penting merata guys nah oke yang sini sudah selesai sekarang kita menyelesaikan yang disini cuman ini nunggu kering dulu ini sudah saya bikin braketnya cuman belum kering kalau udah kering nanti saya potong kemudian saya tempel disini oke jadi ini braket yang saya buat sudah mulai kering selanjutnya saya akan mulai menempelkan namun untuk penempelan disini lebih susah guys posisinya tangan saya sangat gede ini lumayan gampang yang situ agak susah jadi harus diganjel seperti ini aduh takut tambah barat guys oke langsung saja cara penempelan juga sama guys nah ini kan lebih susah oke sudah selanjutnya langsung saya lem aja guys waduh susah guys ya lepas untungnya saya punya handscone kalau nggak punya susah ini kalau tangannya nyempel kalau pakai ini kan misal tangan yang saya nempel itu dipotong aja handscone nggak masalah asal jangan tangannya yang dipotong kita tahan dulu agar lem menempel selanjutnya kita lepas oke udah mulai nempel kita tambahin sedikit-sedikit udah guys tunggu 2 menit dulu biar kering kalau pakai lem alteco itu keringnya sangat cepat sehingga tidak perlu waktu yang lama ini kalau dilihat dari atas kayak gitu ini guys jadi ini di lubangnya ketika penempelan bracket barunya ini agak dibikin masuk agar si kotaan ini menjadi lebih kecil dan ini pun juga kita tunggu ini kering terus kita tambahkan akil yang untuk ini selanjutnya kalau udah bener kering kita coba pasang semoga bisa rapat oke jadi udah selesai udah mulai kering selanjutnya saya akan mencoba memasang di bumpernya apakah bisa rapat Bismillahirrahmanirrahim kita pelan-pelan aja ini kayaknya kalau ketebelan ini enggak mungkin bisa rapat yang ada malah lepas lagi guys itu brekat buatannya ya kok ada suara kot-kot gitu bisa nggak ya kalau nggak bisa mungkin nanti saya akan membuat brekat lagi cuman agak tipis tapi ini semoga bisa Bismillah pelan-pelan aja soalnya ini bener-bener amatiran nih wow nggak bisa masuk guys apa ya apa ketebelan ya ya tapi yang nggak bisa masuk justru yang tinggir ternyata nanggok langsung kita tekan pelan-pelan aja oke sudah terpasang kita cek ya ternyata ya lumayan rapat sih cuman ini kurang rapat guys yang gak rapat itu di bagian atas guys atau mungkin ini saya modif lagi biar bisa gini loh maksudku loh mungkin ini tak lepas lagi yang sini saya tambah daging lagi oke oke kita sudah nambah daging ini saya tambah 2 lembar dan ini saya tambah tutupin lagi lubangnya selanjutnya saya akan mencoba memasangnya Bismillahirrohmanirrohim semoga rapat guys semoga rapat guys hmm pelan-pelan kita harus pelan-pelan agar hasilnya itu bagus nah kita tekan oke oke rapat dong alhamdulillah cara seperti ini berhasil ternyata ini agak renggang atasnya ini saya kurang tahu apanya bumper juga nggak turun yang situ juga sama karena ya intinya kita meminimalisir luka atau yang mangap ini yang penting udah rapat oke jadi cara yang saya lakukan ini saya anggap berhasil karena ini rapat namun saya tidak menjamin apabila bumper ini nabel kembali atau dilepas apakah bisa rapat atau enggak atau harus ganti brakat namun untuk bukaan saya tetap kalian harus menambah brakatnya lagi kayak tadi dengan cara seperti tadi jika kalian suka video ini jangan di tekan tombol jemur ke atas saya juga ke teman kalian yang bumpernya mangap seperti ini guys jika teman kalian yang bumpernya mangap dan juga dilihat video saya yang lain mengenai otomotif ada mengenai gadget ada karena saya baru melintis mohon maaf apabila banyak kurangnya di video saya yang lainnya oke jangan lupa di subscribe ya guys sampai jumpa di video saya selanjutnya ini tinggal masang build aja sudah selesai gak perlu saya rekam terima kasih terima kasih terima kasih